Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebagaimana tadi sudah dibuka oleh Ustaz Syafaat, bahwa ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Nah, kita sebagai manusia di sini, yang diberikan kelebihan akal oleh Allah dibanding makhluk yang lain, tentunya kita terus ingin belajar untuk mendapatkan ilmu, tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berasal dari sisi Allah yang terbaik. Karena sesungguhnya ilmu perkataan dari Imam Syafi'i, bukanlah yang dihafalkan, tapi yang diamalkan. Jadi, bagaimana nanti kita akan berbagi tentang kompleksis desain dan penerapannya pada kedokteran Islam yang kita harapkan. Insya'Allah, semoga para sahabat-sahabat nakas yang barangkali mengikutinya dapat mulai tergugah, mulai membuka mindset semua seluasnya dan membuka insight untuk para sahabat-sahabat semuanya. Nah, ya di sini mohon izin share screen karena memang banyak pemahaman yang memang lebih mudah dengan ilustrasi audiovisual. Insya'Allah. Sudah terlihat ya, Stad? Sudah, dok. Sudah. Ya, baik. Jadi, kita mulai. Sebelum kita membahas apa kompleksis desain, sebenarnya terminologinya itu apa. Dari beberapa yang menemukan ini banyak, cuman kita ambil salah satunya, adalah suatu pendekatan yang mengkolaborasikan riset, penelitian, ilmu-ilmu yang menyangkut sebuah sistem. Nah, jadi ini merupakan suatu disiplin ilmu yang mungkin baru berkembang satu dekade terakhir, ya, 10 tahunan terakhirlah. Di mana contoh dari kompleksis desain ini bisa diterapkan dalam ilmu-ilmu natural, ya, ilmu-ilmu yang sifatnya lebih kepada nature, ya, alam, ataupun ilmu yang juga bisa ke matematika, gitu ya, atau hitung-hitungan yang bersifat informatik, gitu ya. Kemudian juga bisa ke ilmu-ilmu sosial, humaniora. Nah, dan ini semakin meningkat kepopulertasannya, bahkan sekarang sudah merambah ke dunia kesehatan. Jadi intinya adalah bagaimana kolaborasi pendekatan ilmu sains ini dari penelitian, dari beberapa disiplin ilmu-ilmu yang dikolaborasikan untuk bisa nantinya dipergunakan untuk merupakan suatu problem solving. Nah, di sini kita bisa lihat suatu kompleks dalam pendekatan ini, gitu ya, perspektif ini seperti apa. Dia tidak berpendapat hanya satu linearitas saja, tapi dia selalu dinamik, ya, saling interconnected, ya, berhubungan, relationship, terjadi dalam setiap sistem. Jadi banyak multifaktor yang berhubungan satu sama lain, jadi inherent, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga kemudian ini sangat tepat kalau kita adopsi suatu ilmu kompleksitas sains ini, salah satunya adalah dunia kesehatan. Bagaimana sih sebenarnya secara mudahnya kompleksitas adalah tak lain merupakan bentuk seberapa kita mampu menggambarkan sesuatu terkait sifat keteraturan pola yang ada dalam sebuah sistem. Contohnya seperti ini, kita ini kalau dilihat sebagai human being, manusia itu sangat kompleks. Sistemnya saja, sistem organ maksudnya, sistem syarafnya, sistem pernafasan, pencernaan, sistem imunitas, sistem reproduksi. Ada sekitar 12 sistem dalam tubuh kita, kalau kita menggambarkannya sangat-sangat kompleks, gitu. Tapi sebenarnya yang menyusun sistem tersebut, yaitu sel-sel, molekul-molekulnya, itu sebenarnya sederhana dan punya keteraturan. Nah, jadi ini yang merupakan suatu kompleksitas teori di mana kita mampu melihat suatu bentuk keteraturan tadi, namun saling berinteraksi menggambungkan suatu kompleks sistem yang lebih luas. Nah, jadi contohnya seperti apa? Jadi kalau kita ya, hari ini saya contoh mudahnya, kalau ibu-ibu pagi hari masak, tadi pagi mengiris bawang. Bawang diiris sebulir, sebutir bawang, diiris, diiris sampai nanti halus. Sampai nanti kita tak mampu lagi mengiris, bukan berarti bawang itu hilang, tidak. Jadi kalau kita punya suatu irisan yang sangat, mungkin ukurnya sangat kecil, diiris terus, diiris terus, sampai tak terlihat oleh kasat mata, itulah yang disebut zahrah, atom. Jadi tidak bisa lagi dibagi, atom itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi kalau dalam tubuh kita ini, kita tetap sebagai seorang yang punya jasad, fisik, kita punya atom. Yang menyusun seluruh sel tubuh kita, pasti setiap molekul punya atom. Nah, apakah atom di tubuh populasi di Amerika atau di Indonesia itu beda? Tidak. Sama, gitu ya. Karena satu bentuk molekul atas satu atom itu, ya punya intinya, punya neutron, punya proton, punya elektron, gitu ya, di orbitnya, gitu ya. Kalau kita berbicara lebih ke fisikal, ke fisik, ilmu-ilmu fisik, gitu ya. Nah, jadi sama, yang sistem terkecilnya sama, punya keteraturan. Nah, tapi kalau itu hanya kita pandang seperti itu, kita hanya memandang suatu titik yang sangat sempit. Karena ternyata manusia yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia itu bisa berbeda. Apa yang bisa membuat dia berbeda? Tak menjamin kesamaan kultural, budaya, normal sosial, sistem nilai masyarakat, dan lain-lain. Bahkan sampai menganalisis gaya hidup perilaku dari masyarakat Eropa, tidak bisa bulat-bulat kita samakan dengan misalnya perilaku orang-orang Indonesia di sini, gitu. Nah, jadi inilah bagaimana ilmu kompleksitas sains ini kita adopsi, kita pelajari, bagaimana kalau dalam dunia kesehatan, tubuh manusia ini yang paling terkecilnya sama, gitu. Tapi mengapa outcome-nya bisa berbeda-beda? Tarahlah kita sehat. Kalau sakit, berapa banyak beragam jenis penyakit yang terjadi pada manusia. Nah, apakah penanganannya itu sama? Tentu tidak. Nah, inilah pendekatan kompleks psiki-science, agar kita, ya salah punya sebagai profesi terhadap kesehatan, ataupun kita sebagai yang punya tubuh sendiri, paham, gitu, mengerti sistem, apa namanya, ilmu-ilmu yang terkait dengan tubuh kita. Nah, jadi, kalau kita mulai tafakur diri hari ini, sebenarnya untuk apa kita belajar tentang kedokteran atau kesehatan, lah. Bukan untuk kita sehat. Terlalu kecil tujuan kita. Karena sebagai hamba Allah, kita ingin tujuan kita belajar sesuatu seperti bagaimana Allah berfirman dalam Quran Sunat Fasilat, ayat 53. Jadi Allah ingin kita mempelajari afak, alamin, dan diri kita. Yang kemudian ayatnya bersambung, bagaimana kita mengakui bahwa Al-Quran itu benar, Allah itu maha kuasa. Jadi kalau kita yang sekarang sedang hidup, dia, sebagai hamba Allah, tak bisa lepas dari suatu given, ya, fitrah yang diberikan Allah, potensi-potensi akal yang diberikan Allah, gitu ya, tubuh yang sudah sempurna, kepribadian kita yang sudah ada, gitu ya, sistem-sistem biologi, gitu. Ini merupakan suatu penentu kesehatan setiap individu. Tapi ini tidak terlepas dari society. Bagaimana aspek-aspek sosial, ya, di sekeliling kita, baik masalah psikologis, masalah kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari, istirahatnya bagaimana, bahkan sampai lingkungan yang terbesar sekalipun, environment, baik itu udara, air, bebatuan, itu berdampak pada nanti dimensi of life kita. Nah, inilah rutinan kompleksitas teori yang harus dipahami ketika seseorang ingin memandang tubuhnya, kalau sakit bukan berarti self-nya saja yang sakit. Ada banyak suatu faktor-faktor yang sangat kompleks melibatkan sosietasnya, bahkan sampai lingkungan yang terbesar. Sehingga kompleksitas adalah sistem elemen-elemen penyusun yang saling bertalian, yang inherent, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Nah, bila kita melihat susunan itu dari atas, maka akan sangat terlihat rumit sebenarnya. Tapi ya, tidak usah dianggap rumit. Yang penting tahu konsep dasar bahwa tubuh kita tidaklah soliter. Ada elemen-elemen lain yang juga menyokong bertalian. Contoh kalau kita bicara yang sifatnya lebih ke ilmu sosial, yang lebih mudah agar tidak bingung memahaminya. Ketika kita bicara tentang pengangguran, ilmu sosial, pasti tidak hanya berjata tentang pengangguran, tingginya angka pengangguran, apalagi di tengah pandemi, pasti kita akan bicara juga tingkat kejadian kriminalitas. Bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, akhirnya bisa terjadi kriminalitas, perampokan, dan lain-lain. Jadi kita tidak hanya bisa menghitung berapa angka pengangguran, kemudian kita tidak bisa menafikan tingginya angka kriminalitas, tidak ada lapangan kerja, dan lain-lain. Contohnya saat kasus epidemi, kalau epidemi salah satu yang terjadi biasa, kalau pandemi mewabah sedunia, kita tidak hanya menghitung angka epidemiologi, tapi kita juga memperhitungkan jaringan sosial, bagaimana kesulitan ekonomi dalam nanti membayar biaya kesehatannya, dan lain-lain lah. Banyak sekali yang kita harus membuka sekat-sekat antar disiplin ilmu, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ada aspek budaya, ekonomi, fisikologi, sampai antropologi, kemasyarakatan menjadi satu entitas. Nah, ini yang kita namakan interdisiplinaritas, disinilah panggung saintifik dikembangkan, berkumpul, dan jadi kita ini sebagai, misalnya saya sebagai dokter, tidak bisa saya menafikan ilmu-ilmu di luar ilmu kedokteran. Karena nanti kalau kita menganut kompleksitas sains sebagai nakas, tidak peduli deh tentang bagaimana wabah, tidak peduli lah tangkap keringan, tidak peduli lah dengan pembakaran hutan, tidak peduli lah dengan krisis air, tidak bisa. Jadi karena tadi, ketika demand of life sebagai titik kecil, juga berpengaruh, mempengaruhi sosialnya dan juga environment. Nah, itulah yang merupakan konsep-konsep kompleksitas, tidak hanya kita berpatokan pada satu bidang ilmu saja. Dan inilah yang diharapkan bagaimana nanti, insya Allah, institusi-institusi pendidikan, mendidik, misalnya yang bekerja di dunia kesehatan, dia punya paham kompleksitas sains, bagaimana dia tidak sebagai seorang yang hanya berpaham ilmu kesehatan, the one and only, tapi dia bisa mendeskripsikan masalah, mencari problem solving terkait dengan bidang-bidang ilmu yang terkait dengan masalah tersebut. Tampaknya seperti apa ya? Jadi banyak sekali kita meninggalkan kompleksitas ini karena merasa jumawa dengan ilmu kita yang merasa superior. Tidak bisa seperti itu. Karena sesungguhnya ilmu juga dari Allah, Allah ridha menurunkan ilmunya kepada hamba-hambanya, dengan perantara kita mengambil, mampu mengambil nikmahnya. Tampaknya hal kecil. Kita sebagai manusia, kita punya panca indera mata. Kita bicara tentang ukuran yang sifatnya fisik. Kita hanya mampu barangkali melihat dengan bantuan mikroskop, satu mikrometer, satu per seribu milimeter, sampai barangkali seribu kilometer, dengan teropong atau dengan satu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi begitu sudah melihat yang namanya seluler, molekul, atom, subatomik, sampai barangkali mau melihat gugus bintang angkasa, tata surya, tidak akan bisa, tak terhingga, tak mampu. Apakah kalau tidak mampu kita lihat, itu tidak ada? Ada. Nah, sama seperti kita sadar dalam tubuh kita ada sel, ada molekul, ada DNA, tak mampu kita melihat DNA kita. Nah, jadi kita tahu dari mana ilmu tentang ilmu gen tadi, atau tahu tentang ilmu astronomi tadi. Tentunya, kita yang punya ilmu dalam, ya upaya memfungsikan organ panca indera kita itu mata, kita butuh ilmu-ilmu yang lain yang menopang. Ini salah satu contoh kecil saja yang manusia itu tidak boleh arogan dengan ilmunya dikultus. Oh, ini the best-nya ilmu kedokteran. Ya, orang sakit diobati dengan obat. Oh, tidak. Tidak bisa. Dengan kompleksitas science, kita harus bisa berpikir, tak fakur lebih luas, ada apa yang terkait dengan problem ini. Sehingga, misalnya tadi kita ingin melihat sesuatu yang sifatnya kecil, kita perlu teknologi berbasis omik, berbasis genomik. Kita perlu imaging, diagnostik imaging. Misalnya kita tidak melihat gambaran adanya infeksi bakteri di paru-paru. Tidak bisa dengan mata. Tidak mungkin kita terlalu invasif membongkar, memotong dadanya. Kita perlu imaging, diagnostik dengan radiologi, misalnya. Terus kita perlu juga hal-hal yang lain yang sifatnya ilmu-ilmu. Misalnya, kemikal, perlu data-data biokimia, karena tubuh manusia tidaklah hanya suatu sistem biologis, tapi juga melibatkan biokimia, termasuk enzim-enzim juga merupakan reaksi-reaksi enzimatis biokimia, dan juga fisik. Fisik, karena kita juga ada inorganiknya, karena ada unsur-unsur logam dalam tubuh kita, logam transfusi. Seperti kita punya ajan besi, kita punya magnesium, kita punya tembaga, mangan, dan lain-lain. Nah, ini yang harus disadari dari seorang sainis, khususnya di bidang kesehatan atau kedokteran, dia harus menggali. Jika ingin mencari problem solving terhadap masalah kesehatan yang sangat rumit, dia harus membuka mindsetnya untuk bisa berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain. Contoh kita ingin melihat ukuran 1 cm, ukuran lalat. Kita mungkin bisa lihat 1 cm, tapi begitu kita ingin melihat ukuran nanometer untuk melihat DNA, pasti tidak bisa, kita butuh mikroskop. Kita butuh alat-alat lain. Sehingga ilmu-ilmu kompleksitas ini siogianya merupakan transilmu yang harus mampu melintas batas disiplin-disiplin ilmu konvensional. Dalam jejak rekam evolusional ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu kompleksitas menempatkan dunia saib, dan termasuk ilmu-ilmu nature, dan ilmu-ilmu sosial dalam kondisi kritisnya menantang kenormalitas sains yang konvensional. Jadi intinya beberapa bidang ilmu yang sepertinya tak berhubungan pun kadang bisa memberikan sembangsi besar. Misalnya, kenapa ada pola tingkah laku burung terbang berbentuk pola bergerombol ke sana kemari. Justru yang memecahkannya bukan seorang ahli biologis, tapi ahli komputer. Pernah kita baca mungkin Craig Reynolds, fenomena pola terbangnya burung. Nah, ini hal-hal yang kita tidak bisa menutup mata. Kalaupun kita sekarang ahli dalam bidang kedokteran, kita tak boleh menutup mata ilmu di bidang pertanian, peternakan. Hal-hal yang berhubungan dengan, kalau tidak berhubungan sama sekali, tetap kita tidak boleh menutup diri. Nah, mari kita mulai mengembangkan instrumen kuantitatif sehingga kompleksitas yang sifatnya barangkali metafora secara perlahan-lahan berubah menjadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi bagaimana konsep baru di bidang kesehatan yang satu dekade terakhir ya, 10 tahun terakhir ini, lebih komprehensif difikirkan transdisiplin ilmu. Jadi, seorang tenaga kesehatan yang punya wawasan luas harus membuka diri, dia harus bisa membaca kompleksitas masalah yang terintegrasi meliputi pengenalan antar ilmu, disiplin ilmu. Karena untuk mengaktasi pandemi di masa depan, penyakit-penyakit yang bervariasi, kita butuh bantuan ilmu-ilmu lain. Salah satunya yang sangat maju di era digital revolusi 4.0 ini adalah bagaimana perkembangan biologi dan informatik. Yang disebut di data bioinformatik ini, bagaimana data-data itu dianalisis secara mendalam, menjadikan suatu kebutuhan yang tak bisa lagi dihindarkan. Contoh, kenapa sekarang misalnya diketahui penyakit kanker payudara adanya mutasi gen pada gen tertentu, BRAC1-2. Kemudian terjadinya misalnya penyakit bawaan Down syndrome pada bayi-bayi yang lahir karena kelainan kromosom trisomi 21. Dari mana itu tahu? Itu ketahuannya dari ilmu-ilmu yang berbasis komik tadi yang sifatnya lebih ke ilmu-ilmu molekul yang tingkatnya lebih kecil. Pathway-pathway ini sangat rumit tentunya tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan, atom-atomnya orang di Amerika sama di Indonesia barangkali sama. Tapi begitu dia berubah kulturnya, ada hal-hal yang sifatnya lingkungan, sifatnya sosieti. Bisa mengaruhi ternyata. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Walaupun sifatnya ilmu nature, ilmu sosial juga bisa berdampak. Nah ini yang lebih kita tertantang untuk mempelajarinya. Kita bisa lihat gambaran begini bagaimana selular pathway, bagaimana struktur-struktur dari molekul-molekul gen. Masya Allah. Kita tidak bisa lihat dengan mata. Tapi Allah izinkan ini berkembang, terus ilmu pengetahuan berkembang, dan kita tidak bisa menutup mata. Seorang dokter pun sekalipun, sehebat apapun dia harus mampu menyambungkan ilmu interdisiplin ini. Sehingga misteri dari seorang tubuh manusia adalah satu yang most amazing construction. Jadi bagaimana sangat efisien, brilian yang Allah mengatur, complicated-nya gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi kaget begitu. Tidak boleh lagi kita, ya pasti kita akan mengakui kebesaran Allah. Masya Allah bagaimana Allah dengan detail mengatur ini. Setiap kulit kita saja, setiap inci, dijaga 32 juta bakteri-bakteri baik. Masya Allah. Jadi ini yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tidak bisa menutup mata. Seorang dokter, seorang terhadap kesehatan tidak bisa menutup mata. The word most amazing fakta tentang tubuh manusia, bayangkan setiap inci tubuh kita, kulit kita, yang belum lagi yang di dalam, ini caluran cerna, dijaga oleh 32 miliar juta bakteri baik. Ya Masya Allah, yang sebagai global di-enter, sebagai sistem imunitas bawaan tubuh yang dari Allah sudah diberikan. Nah kemudian, tidak semuanya jadi harmless, tidak semuanya bermudara, tidak. Bahkan kadang-kadang penting untuk survival hidup kita di atas muka dunia ini. Nah jadi sampai hal-hal yang terkecil tadi, bagaimana manusia dengan tikus, hanya berbeda sekitar 95 persen, identik dengan tikus. Tapi kenapa bisa berubah manusia jadi besar, tikus tetap kecil? Ya Masya Allah banget, misteri tentang tubuh, sehingga tidak bisa kita menutup mata ilmu-ilmu yang kecil-kecil ini, selama sampai ratusan tahun yang lalu, barangkali belum tahu. Satu mikron, yang cuma tahu satu mikron. Sekarang sudah tahu sampai 100 angstrom, atau 10 per 8, zero gitu ya, berapa ini satuannya ya. Nanti sampai sains terus progres, sampai hal-hal yang terkecil gitu ya, secara fundamental kita mengetahui, ini sampai atomnya, kita pelajari, akhirnya implementasinya apa dalam dunia ini? Tentang tubuh kita lah gitu. Selama kurang lebih saat ini 7 miliar manusia, di atas muka dunia gitu. Mereka itu ternyata kita bisa kelompokkan. Mana populasi yang tidak benderita penyakit, mana yang kelompok berpenyakit, mana yang sespesies, atau mungkin curiga menderita penyakit gitu. Nah, dari ilmu-ilmu ini, ternyata berkembanglah suatu, bagaimana ilmu-ilmu yang sifatnya berbasis, ya sainsnya yang sangat kecil-kecil, yang tak mampu kita lihat dengan kasat mata, kita belajar bahwa tubuh kita ini setelah sistem yang terorganisir dengan sangat sempurna. Dalam Al-Quran sendiri, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 7, gitu ya, Allah menciptakan tubuh kita sudah seimbang. Bahkan dalam surat Atin ayat 4, Allah sudah menciptakan manusia, sudah sebaik-baik bentuk gitu. Jadi terorganisir dengan baik, ternyata kita juga harus tahu bahwa sistem yang kecil-kecil yang teratur inilah yang membangun sistem yang terorganisir yang baik tadi. Sehingga ketika kita belajar kompleksitas sains, kita tidak terbatas hanya melihat sakit gigi, ya giginya saja yang dicaput. Tidak. Kita harus lihat jauh lebih ke dalam ada apa. Barangkali businya, barangkali ada karies infeksi, gara-gara sesuatu yang menempel di sana. Jadi suatu ilmu ketika seseorang ya, menderita penyakit, misalnya penyakit kanker gitu ya, diterapi kalau secara konvensional yang hanya pandangannya linier, tidak menganut kompleksitas sains, maka satu penyakit akan diterapi obat yang sama. Demam akan diterapi obat anti-demam. Gembung hanya diterapi dengan obat anti-gembung. Migran diterapi dengan obat anti-migran, sehingga si pasien dengan keluhan lima akan membawa lima jenis obat yang sama. Ada yang berefek, tapi ada yang tidak berefek, atau bahkan karena tidak tepat, malah menjadi adverse effect, atau punya efek samping. Nah, ke depan, dengan kita implementasikan kompleksitas sains tadi, kita tidak hanya melibatkan sifatnya hanya tingkat sel saja. Ternyata setelah diteliti lebih mendalam, misalnya penyakit tentu yang degeneratif, kita teliti apa yang terjadi pada selnya, kemudian darahnya, urinnya, dan hostil-hostil lain dari imagingnya. Kemudian terapinya bisa berbeda-beda. Contoh, inilah ketika kompleksitas sains diimplementasikan bagaimana kolaborasi ilmu kesehatan, model pelayanan medis tidak bisa melepaskan disiplin ilmu yang integratif, baik itu biologi molekuler, genetika, manusia itu sendiri ya, kenokteran berbagai spesialistik, perawatan kesehatan, gizi, bagaimana herbal medicine, bagaimana keputusan medis untuk mengambil keputusan tindakan, dan bagaimana peran-peran bioinformatika laboratorium, bagaimana kita bisa memberikan saran terhadap pola hidup atau lifestyle tadi, pola makan, lingkungan sekelilingnya. Nah, ini merupakan semuatu konsep yang sangat rumit dan kompleks, yang memang harus. Karena tidak ada manusia itu yang sama. Kalau kita belajar, Masya Allah, ini saya dapat suatu biochemical pathway, sistem tubuh manusia, seperti ini. Jadi kalau ada problem nyeri, kita nggak tahu nyerinya di mana. Jadi kalau dilihat ini satu sistem, tersekema pathway biochemical tubuh, Masya Allah sekarang sangat berkembang sekali ilmu, basis-basis data gen bank tadi di Amerika, di Inggris, dan di Jepang, punya data bank, untuk bisa mempelajari tingkatan asam nukleat, genom, protein, gitu ya. Itu bisa kita pelajari, sehingga ketika nanti diketahui penyebabnya, oh ini karena gangguan dari reseptor, misalnya ya, reseptor penerima cahaya di bola mata, sehingga dia tubuhnya fatig, dia ternyata kurang istirahat malam. Bisa diketahui sekarang, Masya Allah. Oh ini dia ternyata sangat menderita diare kronis, karena apa? Dia ternyata kurang enzim untuk bisa mentoleransi laktosa. Nah jadi ternyata kurang enzim, karena enzim dibutuhkan dari makanan yang kaya dengan serat, sayur, buah, dan biji-bijian, tapi dia jarang, gitu. Akhirnya terjadi diare. Nah apakah kita memberikan antibiotik jadi solusi buat orang yang kekurangan enzim? Tentunya tidak. Apakah tadi orang yang kurang tidur, kita kasih obat penenang saja, obat tidur, menjadi solusi? Tidak juga, gitu. Salah-salahnya, jadi akhirnya kalau tidak tepat pemberian tadi, akhirnya terjadilah efek samping pada si empunya badan tersebut. Nah seorang perkehesehatan itu harus punya bagaimana dia kompleksiti sain tadi diimplementasikan agar dapatlah tepat treatmentnya seperti presisi, tepat sasaran. Melibatkan banyak hal, sistem biologi, genetika, dan lain-lain. Nah, jadi kemudian, oke, kita sudah belajar, oh ternyata kalau saya sakit ada sesuatu yang berontak di tingkat seluler, oh di tingkat metabolik, di tingkat protein, di tingkat DNA. Dapatlah precision medicine. Apakah ini selesai? Ternyata, Masya Allah, di tingkat DNA pun seorang manusia, walaupun sudah diketahui no problem dengan mutasi DNA-nya tidak ada, kok tetap masih sakit. Diteliti lagi, diteliti lagi, Masya Allah, diketahui bahwa penyakit-penyakit yang terjadi di 10 dekada terakhir ya, di insidensi angka-angkanya degeneratif, itu tidak hanya berpengaruh dari molekuler atau gen saja, hanya 5 persen. Ternyata, Masya Allah, diketahui sekarang environment lah yang berpengaruh 90-95 persen. Subhanallah. Jadi mari kita sebagai human being, hamba Allah, dan kita sudah pasti sempurna, Allah titipkan. Kemudian kenapa dia terjadi imbalance atau ketidaksempurnaan, ini 90-95 persen terpapar dengan pola makan kita, lifestyle kita, body mass index kita, proses infeksi kita, kada-kada sistem imun kita, drop, dan lain-lain. Jadi, kemudian digali lagi, digali lagi dari environment tadi, apa yang menghubungkan contoh penyakit kanker ini? Oh, ternyata kita kebanyakan nih makan pengawet food additive. Ya, kemudian, oh, karena banyak sekali yang kita hirup dari industri asap, kendaraan bermotor, atau pabrik dekat rumah, gitu ya, atau kita kurang terpapar matahari, atau malah terpapar jat-jat radioaktif, sinar-sinar berbahaya. Oh, atau kita secara gender mungkin berbeda ya, laki-laki dan perempuan, perempuan ada fase-fase ketika hamil, gitu ya, menyusui, atau sedang datang bulan, atau haid, dia akan sedikit lebih menurun sistem imunnya. Kemudian, ada jat-jat pesticida, gitu ya, apalagi kalau yang punya habit merokok, gitu. Jadi, walaupun kita mengetahui gen kita baik-baik saja dengan biologi molekuler, genetika, tetap kenapa bisa manusia sakit, environment berpengaruh, 90-95%. Nah, lalu, apakah seorang dokter hanya duduk di meja klinis rumah sakit memberikan resep obat nyeri tadi, atau obat sakit kanker, atau kemoterapi saja, tanpa dia harus membuat suatu pemahaman kepada pasien. Apakah bapak makannya, atau ibu, banyak makanan yang cepat saji? Apakah ada pewarna, pemutih, pengawet, pangguri? Apakah bapak tinggalnya dekat pabrik, ada limbah industri di sana yang mencemari air, udara, tanah di lingkungan bapak? Apakah bapak kurang tidur malam? Nah, apakah suasana psikologisnya tidak tenang, gitu? Ini hal-hal yang tidak bisa dilepaskan oleh seorang provider kesehatannya kepada kliennya, untuk bisa dia melakukan approach yang secara kompleks. Nah, akhirnya, suatu kerangka, konsep kompleksitas sien tadi, walaupun dengan canggihnya ilmu pengetahuan berbasis informatika, revolusi industri digital saat ini yang semakin maju, bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence, semua sistem sudah robotik, tidak bisa kita, human being, dilepaskan dari social and economical policies kebijakan. Bagaimana silaturahmi kita dengan tetangga kita? Bagaimana kultur tradisi kita di negeri ini? Bagaimana tadi lifestyle kita termasuk melamakan kita, olahraga kita, keadaan bakteri-bakteri yang harus terjaga dalam tubuh, ya bakteri baik khususnya? Bagaimana keadaan living condition, bagaimana mental, spiritual, dan mind kita? Nah, resiko-resiko inilah juga termasuk bagian dari kompleksity saya dalam dunia kesehatan. Dan inilah, ketika seorang nakas ingin tepat sasaran, memberikan suatu pelayanan yang presisi kepada klien dan pasiennya, jangan sampai dia lupakan faktor sosial, ekonomikal, ya, tadi ya, selaturahminya, kulturnya, pola-pola makannya, lifestyle-nya, ini merupakan yang memberikan resiko kepada target organnya, sel, gangguan metabolisme, protein, sampai DNA. Bahkan hulunya bukan DNA-nya yang salah, Allah tak mungkin jolim membuat manusia tidak sempurna, karena firman Allah dalam surat atin ayat 4, sudah lah pasti benar. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk surat atin ayat 4. Nah, kalau begitu, kita rumut dengan kompleksity science, ada aspek sosial, ekonomikal, ya, termasuk kultur, termasuk lifestyle, kondisi environment, lingkungan, gitu ya, yang juga kita perlu perhatikan sebagai tenaga kesehatan, ataupun kita sebagai individu yang ingin belajar menjadi dokter buat dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, ini kembali kompleksity teori tadi, kita butuh dalam hidup ini, tidaklah kita hidup seorang diri. Kita bergantung dengan aspek yang sudah Allah berikan, biological aspect, potensi-potensi diri kita, individual tadi ya, yang juga determinan ditentukan juga dengan aspek sosial kita dan juga environmental kita. Dan inilah akhirnya, ketika seorang itu berhidup di tas muka dunia, kita yang akan memberikan dampak, makanya seorang yang ingin sehat, tidak boleh, tidak perlu dengan agriculture. Tidak boleh, dia tidak perlu dengan bagaimana progres industri di sekelilingnya. Apakah kita termasuk orang yang memberikan sampah kepada lingkungan? Ini efek sampingnya, efek jangka panjangnya, kalau tidak kita, anak cucur kita akan berdampak. Bagaimana impact quality of soil kita nantinya, tanah kita. Dikit-dikit makan pakai plastik, buang. Dikit-dikit air dicemarin gitu ya. Misalnya, banyak penambang-penambang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kayak saya di sini ada perairan sungai yang tempat emas ilegal gitu. Dibuang, merkuri ke sungai. Kemudian kena ikan, ikannya kemudian dimakan. Nah, bagaimanapun untuk sehat, kita harus mengamut ilmu kompleksity science ini. Peduli. Membuka cakra wala kita agar kita bisa mengimplementasikan minimal kita. Dari diri kita, kita tidak memberikan kontribusi, memberikan efek negatif kepada environment. Contohnya saja, ilmu kompleksity science yang pagi ini di waktu duha, kita pandang dengan mata kita, Masya Allah, Ya Allah, jadi Allah cahaya langit dan bumi. Bagaimana Allah itu menurunkan cahaya dari matahari, sehingga daun-daunan sampai alga di laut pun mendapat sinar matahari. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, mereka berfotosintesis. Dan kita, Masya Allah, dengan adanya masih ada tumbuhan di atas muka dunia, luaran dari proses fotosintesis adalah kita mampu menghirup oksigen. Kemudian dengan fotosintesis tadi, dia dapat tumbuh berkembang, daunnya menghasilkan buah-buahan, kemudian dimakan hewan ternak, menjadi suatu rantai food chain yang antara produsen pertama tumbuhan, kemudian ternak, ternak dimakan manusia. Inilah sustainable energi yang kita harus sadari, tidak bisa sebagai dokter hanya faham ilmu memberi obat resep, ilmu menyuntik, ilmu mengoperasi tanpa kita faham aspek kompleksity yang terkait dengan ilmu-ilmu sebutnya biosfer. Biosfer meliputi hidrosfer air, litrosfer batu-batu notana, atmosfer udara. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menafikan, apalagi sebagai tenaga kesehatan, kalau dia menutup mata dan kurang ilmu ini, mari, mari kita banyak belajar membuka cakrawala untuk bisa menembus sekat-sekat ilmu yang reduksionis atau ilmu yang terkontak. Nah, bagaimana kita ini terjadi penurunan di saat ini? Ketika kita membaca literatur, narasi-narasi, bagaimana sejarah peradaban Islam, wajah Islam dalam dimensi ruang dan waktu, khususnya di bidang ilmu kedokteran. Ruang lingkup kedokteran Islam, saya tidak bisa mendefinisikan kedokteran Islam apa, tapi kita bisa mengatakan ruang lingkupnya adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran, firman Allah, dan sunnah, berlaku Rasulullah ataupun hadis perkataan Rasulullah yang sahih, yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit ataupun pengobatan, di mana semua metode ini bersumber dari wahyu, petunjuk ilahiyah yang tentunya berbeda dengan metode pengobatan lain yang terbatas hanya oleh pikir manusia yang berdasarkan pengalaman empiris yang memiliki keterbatasan. Jadi, hakul yakinlah bagaimanapun ruang lingkup kedokteran Islam yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah, pasti benar. Kalau kita sebagai manusia yang sudah beriman, pasti sami'na wa'atokna. Nah, bagaimana kita menerkaikan kompleksitas sains tadi dalam kedokteran Islam setelah saya paparkan tidak bisa kita lepaskan ilmu penyihatan terlepas dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi, kalau ada dokter yang bilang, saya sakit tumor gara-gara saya salah makan. Oh, enggak, makan apa saja semuanya. Kita harus bisa mendetail dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sampai sedemikian detail tingkat omik tingkat genomik kita harus paham. Ya, barangkali ada, bu. Ketidak stabilan pada sel ibu, barangkali ibu selalu terpapar mungkin hirupan dari pesticida kah? Makan dari sesuatu yang mengandung paparan bispenol dari wadah-wadah instan kah? Nah, jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah menyanyiakan nikmat sehat kita saat ini. Kita harus kembali semangat pada zaman abad pertengahan, kira-kira pada abad ke-5 sampai ke-16. Jadi, luar biasanya di sana ketika Islam banyak memberi kontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran. Jadi, kita mengenal besarnya Ibnu Sina, Al-Zahrawi, Ibnu Nafis, Ibnu Rus, yang karyanya banyak sekali kitab-kitabnya, dan ini semua mengandung kompleksitas sains, Masya Allah. Kita lihat tadi ya, aspek sosial, silaturahmi, kultur, makanan, olahraga, dan lain-lain. Barangkali belum ada dulu ya, tersingkat proteomek atau DNO. Tapi aspek hulunya sudah disentuh para cendekiawan kedokteran Islam di masa kejayaan Islam. Contoh, Ibnu Sina. Bagaimana beliau dengan karya-karyanya tadi, menulis, menginteraksikan dalam buku lima jilid ini, kita bisa lihat, ada isinya tentang apa. Sampai yang bisa, ada empat bagian logik, ilmu alam, sampai matematika ada di dalam. Jadi, bagaimana kita bisa mendidik seorang, seseorang tenaga kesehatan juga paham ilmu logik, ilmu nature, ilmu matematik. Masya Allah. Jadi, inilah yang membuat kita terpecut, teragitasi untuk bisa memulai lagi minimal. Mudah-mudahan insya Allah memudahkan di institusi lembaga-lembaga pencetak, penerga kesehatan punya mindset-mindset seperti inilah generasi-generasi penyehat berikutnya. Bagaimana di sini beliau dengan canggihnya membuat teori-teori matematika, metafisik, kimia, astronomi, metafisik, sampai filsafat, bahkan Ibnu Sinala yang mengidentifikasi penyakit dolar seperti TBC, sebelum Louis Patser menemui bakteri. Masya Allah. Jadi, bahkan kesehatan emosional jiwa sebelum teknik biofeedback ada di zaman era yang canggih saat ini. Jadi, kita tidak bisa melupakan ketika manusia di zaman ini, cindik-ciindik ini bisa. Bahkan Indonesia ini juga pernah menyentuh dalam satu kitab yang lima tadi saya pernah membaca aspek ginekologi bahkan. Tidak ada USG di zaman itu. Masya Allah. Jadi, kemudian Ibnu Nafis. Jadi, kalau kita pernah tahu bahwa adanya penemu William Harvey tentang pembulu darah, tidak. Ibnu Nafis yang pertama sekali membuat suatu dokumentasi sirkuit arah pembulu darah kapiler dan juga paru-paru. Jadi, sampai ini ditemukan di Berlin baru tahun 1924. Padahal dia sudah 1-2-10 abad tahun 1200 Masehi sudah menulis suatu dokumentasi tentang ilmu pembulu darah. Bahkan Ibnu Nafis sudah membantah pendapat Galen yang tidak valid. Jadi, pernah tahu Galen itu ada panas, dingin, batu. Saya kurang paham sih. Tapi, intinya jenis kewan muslim itu membantah bahwa si Galen tadi salah. Bahwa ada invisible hole, lubang tak terlihat pada bagian jantung. Padahal tidak ada. Galen tadi salah kaprah karena Galen menulis dia mendapat sampel dari anak yang kelainan katup jantung. Jadi, luar biasa sekali. Masya Allah, ketika kita membaca kitab-kitab tadi dan zaman kekinian sekarang, ada suatu peneliti, seorang dokter muda Mesir menemukan manuskripnya di Berlin tadi, Ibnu Nafis. kemudian melakukan suatu penulisan ulang dituangkan dalam buku Attaura Atta Mawiyah. Di sini, dia menulis bagaimana pemuluh darah tadi berhubungan antara jantung dan paru-paru. Dan terbukti sekarang bagaimanapun udara oksigen yang kita hiru masuk ke paru-paru kemudian berdifusi, berosmosis, masuk ke aliran darah, dibawa oleh jantung, jantungnya mendistribusikannya oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke paru-paru. Masya Allah. Nah, jadi inilah karya dari Ibnu Nafis tadi. Luar biasa umum darah jantung dan karu-paru tadi sudah ditemukan. Kemudian, Bapak ilmu bedah. Jadi, perlu kita tahu, kita harus bangga Masya Allah. Penemu benang bedah pertama di atas muka dunia adalah Zahrawi. Jadi, benang Kat Gat. Jadi, yang saya sebagai dokter obstetric kinekologi menggunakan Kat Gat, penemunya adalah Al-Zahrawi. Jadi, Masya Allah, Bapak ilmu bedah di sini, begitu banyak kitab-kitabnya yang tentang menyusun, tentang ilmu-ilmu pembedahan tentunya. Di sini lah. Dan di sini, beliau, selain ahli bedah, juga bukan hanya membedah saja. Ada ilmu-ilmu yang dia tulis bagaimana menenangkan orang yang ingin dibedah dengan menenangkan jiwanya, psikologisnya. Nah, ini sentuhan-sentuhan yang sifatnya emosional juga sudah dilakukannya. Jadi, di zaman beliau ini sudah ada namanya pemimpin dari seluruh ahli bedah. Jadi, luar biasa sekali. Kemudian ada Ibn Rush atau Aferos. Dia juga selain dokter, juga sebagai hakim. Dia juga seorang ahli fikir. Dan juga ilmu filsafat dan akidah. Astronomi. Masya Allah. Ini yang disebut kompleksitas sian. Kita tidak menutup diri. Walaupun sebagai tenaga kesehatan. Dokter, kita nggak perlu ilmu fisika. Nggak bisa. Bagaimanapun darah, cairan tubuh, osmolitas cairan, itu hukum fisika semua. Jadi, ini yang harus diperkuat dasar-dasar keilmuan pengetahuan. Jika ingin menjadi seseorang totalitas, kita harus mampu menganut kompleksitas sian dalam implementasi profesi kita sehari-hari sebagai tenaga kesehatan. Ya, mungkin barangkali nggak mampulah jadi hakim sekaligus dokter. Tapi minimal kita tahu. Sedikit ilmu tentang bagaimana tadi ilmu ya minimal hukum akidahnya. Bagaimana kita berusaha kalaupun sebagai dokter atau pelayanan tidak beristilat. Kalaupun bisa. Jadi, bagaimanapun role modelnya kita sudah tahu Bimaristan, Masya Allah, dalam suatu sejarah kedokteran Islam, Bimaristan adalah suatu model bagaimana Arazi di zamannya itu sudah membuat satu tempat yang di dalamnya terintegrasi. Bukan hanya rumah sakit tempat pelayanan masyarakat yang sakit, tapi ada tempat pendidikan, tempat riset, Masya Allah. Dan punya planning dan manajemen yang sangat baik. Dan bahkan di sini bisa mendidik lahirnya dokter-dokter yang berakidah Islam yang kuat. dan kemudian bangunannya sendiri menjamin ketenangan karena adanya aliran air yang meninginkan ruangan sampai ada air yang mengalir di bawah lantainya gemberi cik. Jadi, kalau dibayangkan baru masuk rumah sakitnya saja, pasiennya sudah tenang. Belum lagi dokter-dokternya barangkali dengan santun dengan akhlak karimahnya melayani pasien dengan sepenuh hati karena Allah. Sehingga juga ada penguatan yang gratis kepada kaum mustahik. Kemudian sampai orang yang tidak punya uang juga dikasih uang pegangan di sana. Masya Allah, kalau membayangkan kejayaan kedokteran Islam di zaman itu seandainya kita sebagai tenaga kesehatan mampu bisa merintis kembali hal-hal seperti ini. Insya Allah kemajuan kesehatan atau kedokteran Islam akan bangkit kembali dan barangkali fenomena penyakit-penyakit yang tak ketangani sekarang barangkali insya Allah bisa turun perlahan angka-angka insidensinya. Karena tersungguhnya kejadian tiga angka penyakit di dunia WHO tahun 2018. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner kemudian struk serebrovaskular ketiga adalah penyakit kanker. Nah penyakit tiga ini adalah penyakit degeneratif penyakit kegagalan sel tubuh untuk beregenerasi padahal secara sunatullah setelah manusia hidup Allah menjamin keseimbangan ada sel yang harus mati dan ada sel yang harus hidup. Contoh saja fisik kita ini fata morgana hari ini kita bisa pegang sel kulit kita karena sel kulit tiga minggu lagi harus mati terprogram barangkali yang kita pegang kulit ini tidak bertemu lagi tiga minggu karena sudah terbawa aliran air di kamar mandi masuk ke selokan masuk ke tanah disedot sari pati tanah menjadi pohon menghasilkan buah pisang pisangnya dimakan lagi jadi terjadilah fata morgana dalam jasad jadi kita tidaklah bertahan fisik kita ini jangankan kita yang akan wafat di dunia saja fisik ini tidak bertahan nah kemudian kenapa sudah sunatullah sel yang tadi sudah harus terganti tidak bisa tumbuh sehingga disebutlah degeneratif berarti ada salah satu konsep-konsep penanganan kesehatan yang kurang kompleks kita fahamkan ke diri kita apakah tadi environment yang tidak kita perhatikan lifestyle yang tidak kita perhatikan bagaimana makanannya eksersisnya bergeraknya bahkan aspek psikologis barangkali kita sebagai dokter kurang menenangkan pasien kita membuat dia lebih takut lebih panik depresi nah ini hal-hal yang harus kembalilah kita menjadi tenaga kesehatan ataupun kita belajar bagaimana kedokteran Islam di zaman abad pertengahan ketika peradaban kedokteran Islam sedang maju majunya dengan kitab-kitab yang terintegrasi dan sangat kompleks ilmu-ilmu interdisiplinan di sana bagaimana sebuah pelayanan kesehatan kalaulah tersedia air menenangkan kita juga faham bagaimana menjaga alam ini jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga turut menghimbau atau menyarankan pasien kita ayuh makan yang sehat lebih dari alam jauhi pesticida pupuk-pupuk yang non-organik bagaimana kalau kita mulailah bersama-sama membuat satu penggalangan bisa membuat baik-tul mal ataupun kita selalu gemar berinfak bersedekah dengan kaum mustahik dan bagaimana seorang dokter punya empati bukan hanya dia bekerja sebagai profesi hanya untuk mengharapkan jasa sebagai tenaga kesehatan tapi karena Allah karena Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik nah inilah kompleksitas sains yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan bukan hanya dia jago ilmu genetika saja oh no karena itu hanya 5% 90% adalah tadi environment dan environment adalah alam yang Allah hamparkan di atas dunia ini dan itulah target kita mempelajari kompleksitas sains dalam kedokteran ini adalah bagaimana kita sebagai khalifah ya Allah inginkan kita menjadi khalifah yang memakmurkan dunia ini sebagai dokter sebagai manusia apapun kita ingin tidak merusak alam jangankan alam tubuh kita sendiri kita berpikir bagaimana kita memakukan tubuh kita alam kita air kita jadi demikian yang bisa saya sharing tentang kompleksitas sains yang diimplementasikan dalam dunia kedokteran khususnya kedokteran Islam agar para sahabat semakin teragitasi semangatnya kita usaha mengembalikan bagaimana kedokteran Islam ini harus dipandang dengan kompleksitas sains segala yang sempurna datangnya dari Allah segala kehilapan dan kekurangan bersal dari saya pribadi bila hitafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dok atas pemakaman yang sangat luar biasa sekali ini menjadi gambaran yang begitu besar ya ternyata tentang kesehatan pun itu tidak hanya melulu soal berbicara tentang kapsul ataupun obat pil yang melulu itu tapi dia ada hubungannya dengan pola kehidupan kita pola lingkungan kita pola hidup kita juga bagaimana kita dengan tetangga bagaimana dengan lingkungan kita apa yang kita makan juga nah itu apa namanya sangat berkaitan jadi bukan hanya soal minum obat apa saja minum obat apa saja tapi ada hubungannya dengan yang lain baik rekan-rekan sekalian untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi rekan-rekan bisa menggunakan dua fitur yang untuk biasa digunakan dalam sesi diskusi ada fitur raise hand ataupun fitur Q&A baik ada yang menggunakan sudah ada yang bergabung menggunakan fitur raise hand ini mungkin kami apa namanya lebih sarankan baik ada saudari Novita silahkan mengaktifkan mikrofonnya kemudian memperkenalkan diri kemudian langsung saja ke pertanyaan to the point baik silahkan atas nama aku Novita silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu dokter Alhamdulillah saya suka ikuti beberapa kajian dokter-kajian juga dan memang kalau melihat kompleksi sains itu kan kita harus merangkum berbagai macam ilmu itu ya dok tapi kalau menurut saya menarik itu justru ketika dokter meti menggali dari sisi epigenetika apakah bisa dikatakan begini dok bahwa segala sesuatu itu maksudnya kita sudut pandangnya penyakit itu sebenarnya bisa kita artinya epigenetika ini menjadi jawaban bahwa setiap penyakit itu bisa sembuh yaitu dengan ilmu epigenetik yang itu dok yang apa namanya dengan membenarkan kode gen itu itu aja sih dok yang mau saya tanya terima kasih baik baik saya jawab ya Masya Allah dalam kita jadi intinya kita ini blueprint kita sel kita ini mau jadi hidung mau jadi mata mau jadi lidah itu semua adalah gen yang memerintahkan dan itu dibagi dua konsol gen dari ayah 23 pasang dan ibu 23 pasang jadi mutlak anak itu pasti mengkopi apa yang dibawakan ibu dan ayahnya nah itulah epigenetika transgenerasi nah kalau gen itu sebenarnya disusun secara otomatis kita gak bisa interpensi tapi yang membungkus yang memwrapping yang mempacking gen atau DNA tadi ada yang disebut epigenetika epigenetika itu di luar artinya di luar gen jadi kalau gen tadi misalnya kita pernah tahu kodon CTA TGE TGU apa segala macam susunan-susunan kodon itu bisa terdelesi terhapus berpindah translokasi atau termasuki tersusupi insersi kalau apa pembungkusnya tadi tidak stabil yang disebut epigenetika ada yang disebut modifikasi istone MRMA nah apa yang membuat si pembungkus tadi tidak stabil paparan-paparan radikal bebas yang namanya benda asing apa itu sekarang chemical-chemical agent yang toksik ya kita digerus dengan produk-produk instan ya industri dari kemasannya saja plastik ya belum lagi sayur buah yang tampaknya segar brokoli hijau tapi disemprotnya pesticida ada organoposfat ada timba nampaknya nampak nah kompleksitas sains kita sebagai naga sudah mulai alert kepada pasien bu beli sayurnya dimana disini dok apakah kita menyalahkan si petani ya enggak juga petani juga enggak punya ilmu ya minimal kita membarier yang sudah terpapar oleh pupuk tidak sehat tadi kita celating ya kita detoksifikasi dengan cara-cara ya tadi misalnya merendam dulu dengan air rendaman hambat usaudah gitu ya nah jadi solusi penyiap ya pasti saya yakin sekali ketika Rasulullah bersabda ketika Allah menurunkan satu penyakit Allah juga menyiapkan obatnya pasti asalkan tepat nah kita sebagai seorang yang berilmu pengetahuan ya kita menggunakan akal kita ya Allah kalaupun kita sakit kita ridho dulu yang penting karena tidaklah seorang momen tetap seduri bahkan sakit kecuali Allah sedang ampunkan dosanya barangkali sedang mengampunkan dosanya tidak sadar tapi kita akan semangat jangan kita berdepresi dengan sakit kita terus kita akhirnya meratapi nasib tidak kita bergerak buah sabah diri kok iya tadi beli sayur disana ya mungkin karena pesisida oh iya makan saya plastik oh iya saya makan gorengan pakai minyak sudah 10 kali goreng akhirnya berubah berubah akhirnya packingan DNA tadi menjadi stabil yaudah akhirnya terjadi proses restorasi atau mentekli 12 minggu sel tubuh pasti akan regenerasi ya jadi ada satu titik ketika dia sudah tak mampu lagi baru dia akan angkat tangan hands up dia menjadi mutasi menjadi kanker atau menjadi autoimun tapi sebelum dia ke arah sana kita cepat buah sabah diri introspeksi insya Allah sel tadi akan bunuh diri sendiri karena sudah tidak punya teman-teman yang buruk dan yang ada teman saya bunuh diri jadi sel-sel yang baik yang akan bergenerasi jadi intinya sih dalam ilmu kompleksitas sian ini ini tidak bisa disamakan dengan ilmu misalnya naturopati ini satu satu ilmu jadi gini kita belajar ilmu natural sian ilmu IPA gitu kan atau social sian nah ini kompleksitas sian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam 10 tahun terakhir jadi kalau naturopati itu lain itu pendekatan ilmu kedokteran gitu jadi beda apa ya namanya terminologinya ini ilmu ilmu dasar ilmu begitu ya penjelasan demikian baik terima kasih dok selanjutnya ada akun atas nama Sunarno ya silahkan mengaktifkan mikrofonnya ya silahkan Assalamualaikum dokter Meti Waalaikumsalam warahmatullahi berkati Alhamdulillah dok saya bukan nakas ya dok tapi saya tertarik sekali pemaparan dokter Meti mengenai epigenetika Alhamdulillah membuka wawasan saya dokter yang barusan saya juga mendapatkan banyak pemahaman mengenai ternyata melihat konsep kesehatan itu tidak melulu hal yang kecil yaitu tentang hubungannya obat dan lain-lain ternyata sangat luas gitu ya jadi sebagai orang yang ingin juga berkecimpung kesehatan kayaknya masih banyak sekali keilmuan yang harus dipelajari agar bisa membantu orang untuk bisa sembuh ya dok nah saya melihatnya lebih banyak selain empirovental itu ternyata bahas secara psikologis juga penting sekali ya dok karena orang kalau perasaannya nyaman senang tadi seperti mode rumah sakit di jaman kejayaan Islam hadir saja sudah nyaman gitu ya nah itu kira-kira ada nggak ya dok pola-pola belajar yang terstruktur agar kita tidak belajarnya acak terstruktur kita bisa memahami agar target kita untuk memahami sebuah konsep pembelajaran secara kompleksiti ini bisa didapat tanpa harus acak belajarnya gitu dok terima kasih dok terima kasih Pak Sundarno saya izin jawab langsung nah jadi memang kita memang harus segera berbenar Pak ibu semua para sahabat gitu ya kita yang diberikan akal itu semua banyak tapakur melihat begini ya Allah begitu banyak tenaga yang terlegitimasi mungkin profesor dokter rumah sakitnya sudah berapa puluh lantai robotik teknologi canggih stem cell oh angka kesakitan luar biasanya melambang berarti ada yang salah konsepnya mungkin kita perlu benar di hulu nah kita harus kembali benar Bapak memang secara institusi saya sendiri tercetak sebagai dokter konvensional barat gitu kitab-kitab yang sifatnya integratif yang islami yang belum saya dapatkan saya mencari sendiri dan berusaha untuk mempelajarinya sendiri ya memang nanti mungkin barangkali INSI sebagai lembaga untuk bisa kita bersharing bisa membuat kelas-kelas khusus bagi sahabat-sahabat minimal diimplementasikan buat diri dan keluarganya karena dimulai dari ketahanan keluarga kesehatan keluarga islam yang kuat kita tidak bermimpi generasi akan terlahir kuat dan sehat sekarang lihat fenomena saya sebagai dokter kandungan miris sekali ketika anak bayi saja sudah ada alergi dengan asih ibunya saya bingung ya Allah perintah Allah tentang asih sudah ada di Alpapura 233 kenapa anaknya alergi pada susu ibu ya gitu berarti ada yang salah disini nah jadi saya belum tahu tempat belajar yang runut gitu ya tapi kalau saya khusus muslimah sudah ada ya Ustaz jadi Pak Sundarno saya punya halilah muslimah health and education center saya memang cenderung ke wanita karena saya pikir kalau ibunya sudah cerdas insya Allah ayah-ayah dan anaknya juga akan sehat gitu ya nanti kalau ayah-ayah murah-murah di-fasilitasi oleh insis dengan mencari narasumber-narasumber yang satu visi karena memang kita harus bergegas karena ternyata contoh saja tadi psikologis Pak Sundarno singgung Allah itu Masya Allah ketika manusia dibekali suatu hormon stres hormon stres itu hanyalah hormon yang keluar kalau panca indera itu menangkap sesuatu yang membahayakan contoh mata menangkap kengerian mungkin ketinggian keluar pasti stres ya kalau nggak stres barangkali saya sudah siaran dari atas atap rumah saya atau keli nggak kita naik motor kencang gitu anginnya berdesir atau sedang diteriakin orang dengan suara yang keras akan keluar otomatik nah penyakit yang gara-gara psikologis tidak stabil adalah tidak ada ancaman yang disebut fight and flight pada tubuh dari panca indera misal duduk di kursi empuk makanan banyak di rumah rumahnya nyaman semuanya enak tapi dia stres nah ini yang disebut stres kronik yang memicu kelenjar adrenal yang pasti sudah Allah titipkan tadi mengeluarkan hormon kortisol atau adrenal dipicu sendiri tanpa ada paparan panca indera yang mengerikan gitu akhirnya kortisol yang meningkat meningkatkan adrenalin adrenalin adalah hormon yang mengecilkan pembuluh darah atau mengaktifasi sarap simpatis pembuluh darah seluruh tubuh mengecil bagaimana nutrisi mau sampai ke dalam sel mengantar oksigen mengantar glukosa mengantar jat besi nah ini hulunya kenapa kita tidak bulu stres padahal sudah ada solusinya kata Allah Quran surat arah 28 dengan mengingat Allah hati mencari teman barangkali tadi solusinya memakan obat menenang lupa cari Quran wanu nazilu minal quran mahuwa shifa warahmatan lil mu'minin shifa dari Quran nah kalau lah orang Islam ini tahu ada saudara sakit gitu ya hipertensi berhudhu baca Quran kemudian menjalankan suatu syariat-syariat secara kafah insya Allah automatically restorasi selnya akan terjadi nah ini konsep yang harus kita sharing lah bukan saya ajarkan saya belum merasa punya ilmu bahkan saya semakin fakir rasanya mudah-mudahan nanti insya bisa memfasilitasi sahabat-sahabat untuk belajar ilmu kesehatan untuk keluarganya demikian sharing saya untuk Pak Sunarmo ya terima kasih dok baik selanjutnya mungkin kita beralih dulu dok dari fitur S-Hand kita ke fitur TNN sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk mungkin kami bacakan dok dari akun atas nama shifa kamilatus saada di Karawang Assalamualaikum dokter mohon izin bertanya apakah kompleksiti sains dan kesehatan holistik itu bidang yang sama bagaimana cara kita ingin mempelajari kompleksiti sains adakah lembaga yang dikompleksikan untuk belajar tadi yang kedua yang pertama mungkin bisa dijawab dok sebenarnya masalah terminologi definisi holistik integratif sifatnya naturopati mungkin sama-sama saja memandang tubuh tidak hanya organ sifatnya jasad saja tapi ada juga aspek psikologis nah tadi saya bisa bedakan holistic medicine tadi adalah approach pendekatan kedokterannya kesehatannya kalau kompleksiti sains ini sama seperti natural science kayak IPA-nya IPS-nya ilmu ekonominya ini kompleksiti sains jurusannya ada di luar negeri Indonesia belum ada jurusannya kalau mau belajar ya di luar negeri online barangkali kalau saya sih masih online-online sifatnya kursus short course tapi kita punya basic kalau pun kita orang ekonomi contoh tadi bagaimana kompleksiatis diterapkan di ilmu sosial kita bicara angka pengangguran di jaman pandemi kita tidak hanya pengangguran yang kita pikirkan bagaimana angka kriminalitas ditekan bagaimana jangan sampai terjadi lapangan kerja ditutup banyak aspek-aspek yang kita intinya kita menjadi seorang konseptor pemikir yang luas nah jadi pemikir yang luas itu memang harus banyak input-input yang dibaca nggak bisa kalau kita hanya mengkutus satu ilmu saya ilmu kedokteran saya belajar juga ilmu pertanian sampai ilmu tanah bagaimana tanah-tanah itu sangat lebih baik ketika kita membandingkan tanaman hidrofonik yang hanya dari air karena unsur hara karena ketika Allah berfirman engkau penciptakan dari Sula Latun Mintin unsur tanah karbon, hidrogen, oktrogen, nitrogen itu dari tanah di air nggak ada jadi itu yang saya jadi belajar lagi tentang ilmu pertanahan nah itu kompleksitas sains jadi kalau tadi sahabat-sahabat yang ingin belajar kompleksitas sains mungkin secara otodidak bisa membaca banyak membaca saja nanti Allah akan tuntun kita akan berpikiran lebih punya mindset yang luas demikian yang bisa saya jawab baik dok selanjutnya dari akun 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 nama Oki Cahya ketika banyak variabel yang dapat menyebabkan sakit dan sehat manusia apakah dunia kesehatan kita sudah memiliki prosedur merekam variabel-variabel lain saat menangani pasien yang kedua ketika dunia kesehatan saat ini menuntut penanganan menyeluruh termasuk kaitannya dengan agama sejauh mana dokter-dokter muslim melakukan riset-riset khususnya kaitan antara kesehatan dengan premis-premis agama islam silahkan dok ya ini pemikiran kita bersama di institusi-institusi pendidikan mudah-mudahan nanti misalnya Linda Gontor punya FK yang berbasis syariah karena kalau sesungguhnya kurikulum di negeri ini belum bisa memasukkan yang namanya variabel-variabel ini jadi saya belajar tentunya konvensional medisin selama belasan tahun sebagai dokter umum dokter spesialis saya tidak pernah diajarin bagaimana menyuruh orang saja untuk misalnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim tidak ada kurikulumnya seperti itu itu hal kecil bagaimana ketika tadi tenang disandarkan kepada dengan mengingat Allah hati jadi tenang tidak ada yang ada dikasih obat turunan transqualizer obat penenang diazepam jadi emang sangat kering bagaimana ini PR besar makanya saya sebagai dokter pelan-pelan kita bergabung ada satu lembaga kami International Islamic Medicine Forum para dokter-dokter yang saling menumpahkan isi fikiran bukan hanya para dokter penyehat juga perawat bahkan bukan harus dari orang kesehatan kita banyak berdialog minimal membuat satu konsep yang bisa kita implementasikan di keluarga kita masing-masing di skala kecil karena ketika air itu menetes satu ember pasti pusaran yang terdekat dulu terasa jadi kita mulai menjadi agen-agen perubahan minimal di keluarga kita doakan kami para nake saya terutama sedang berjuang untuk bisa suatu saat nanti membuat satu kurikulum minimal dalam ilmu kebidanan jadi bidan adalah pendamping ketika seorang wanita yang akan memerciapkan lahir degenerasi jadi inilah yang kita harus sama-sama bisa berikiyar karena memang sekarang kita dikukum dengan ilmu spesialistik dokter meti dokter kandungan ada datang sakit hipertensi saya harus rujuk ke dokter penyakit dalam ada dokter ibu hamil sakit gula saya rujuk lagi ke bagian endokrin ada orang sakit migrin saya harus rujuk ke dokter syarat padahal dalam satu yang idealnya sekarang Amerika Eropas sudah bergerak namanya integratif fungional medicine lain lagi topiknya jadi itu belum ada di Indonesia sekali belum ada kalau pun belum ada kenapa tidak kita mulai insyaallah dengan kita berikhtiar kepada Allah suatu saat Allah akan mudahkan di lembaga-lembaga pendidikan pencetak nakas-nakas yang bisa mempunyai ilmu-ilmu islami yang lebih kokoh dan bisa menjadikan riset-riset variable-variable yang memperberat penyakit-penyakit umat saat ini bisa kita tekan setekan-tekannya minimal menjaga tidak terpapar produk-produk yang banyak jat-jat racunnya tadi demikian terima kasih selanjutnya dari akun atas nama Intan Permatasari mengenai berbagai macam ilmu yang saling berhubungan bagaimana mengetahui prioritas utama yang harus diketahui untuk memacahkan masalah ilmu yang pertama kalau saya Al-Quran insyaallah karena dari Al-Quran ilmu apapun ilmu mau jadi janir jadi manusia Al-Mu'minun ayat 12-14 ilmu keseimbangan manusia Al-Infitar 6-8 ilmu tentang pertanian ada semuanya masyaallah dari sana kita tadabur memohon hikmah dari Allah kita ya mungkin ya minimal kita berpenitikan formal duniawi juga gitu ya karena kayak saya mungkin terbalik karena saya jadi dokter dulu baru buka Al-Quran tapi saya inginnya ke depan kita hafal dulu Quran dari Quran kita bisa lebih brilian lagi untuk bisa membuat satu apa ya namanya mempelajari ilmu-ilmu lain demikian kalau saya pribadi pribadi dari Quran baik baik dok selanjutnya dari aku notas nama Zunilda sebagai dokter sebagai dokter moda dulu saya ikut memperjuangkan pelayanan dokter keluarga yang sebenarnya menerapkan kompleksity of science yang barusan dokter jelaskan bagaimana pendapat dokter tentang ini iya benar dari family doctor ada ya tapi sekarang sudah mulai menghilang kayaknya nah kita memang di hilir ya bukan pembuat regulasi tidak bisa banyak berbuat jadi kalau kita sudah jadi dokter lakukan saja yang di depan mata kita saya tidak ada di buku KIA saya ibu hamil untuk baca Quran Surat Mariam agar dia tak dabur banyak berdiam diri bagaimana Allah perintahkan langsung kepada Nabi Zakaria berdiam diri tiga hari tidak bercakap-cakap lakukan zikir pagi dan petang secara terik dokteran tidak ada orang hamil disuruh berdiam diri zikir pagi dan petang tapi kita bisa lakukan itu sama family doctor kalau kita bisa kaitkan dengan Islamic medicine apalagi Masya Allah jadi amal jariah Insya Allah untuk kita mengingatkan kebaikan pasien kita untuk kembali takar kepada Allah kalaupun kita family doctor adopsinya dari ilmu barat masih kering juga karena tidak ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya ilahiyah juga jadi memang ayo kita kembali sebagai dokter muslim dan muslimah yang pertama adalah kalaupun sakit kita ridho dan menguatkan psikologis mereka karena Insya Allah ayat yang sifatnya kedopteran yang paling utama kita harus ingat apabila aku sakit Allah yang menimbulkan jangan sampai pasien kita akidahnya tergerus hanya mencari kayu bajaga untuk obat kanker dia lupa sholat dia lupa istifar dia lupa melakukan hal-hal yang melanggar melangkari mu'amalannya kepada suaminya dengan anaknya orang tuanya jadi ini yang merupakan sebenarnya akidah dulu dokter-dokter ini mengingatkan pasiennya jangan-jangan Allah sedang menegur diberi sakit karena Allah ingin menegurkan dosa-dosanya yang tidak sadari jadi banyak sebenarnya yang perlu dipelajari tapi Insya Allah kalau dia akhwat silahkan bergabung di kelas yang saya buat namanya Halilah kalau nanti para ikhwan barangkali bisa difasilitasi oleh Insya Allah membuat semangat para sahabat-sahabat terhadap kesehatan baik dok mungkin yang terakhir dok ini dari Malvit Tureshen atas nama Fawaz Muhammad Sidiki atau Sidiki mungkin ya silahkan mengaktifkan mikroponya silahkan sudah masuk suaranya ya oke terima kasih atas penjelasannya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kebetulan saya belajar ilmu kelautan dan memang juga pelajaran atau topik yang saya ambil itu tentang pencemaran nah tidak mungkin tidak pencemarannya ini pasti berhubungan sama kesehatan juga termasuk misalkan pencemaran logam mikroplastik dan seterusnya dan seterusnya nah cuman setiap kali kajian yang saya lakukan tentang pencemaran itu salah satu solusinya memang pasti berhubungan dengan regulasi karena kalau satu orang yang mengurangi pembungan sampah sampah yang sudah ada tidak akan pernah hilang tanpa dilakukan regulasi atau penanganan nah pertanyaannya sebenarnya kompleksitas ini apakah juga berhubungan dengan pengambilan kebijakan dalam tataran pemerintah karena kan kita tidak mungkin menjaga tanah untuk tetap baik jika hanya kita sendiri yang menjaganya nah yang pertama itu yang kedua terkait perbedaan pendapat antar dokter kalau di dunia fikih misalnya kan perbedaan pendapat antar mujtahid itu dapat bisa dikatakan ini ya lumrah dan memang begitu adanya nah kalau dokter sendiri ketika terjadi perbedaan pendapat sebenarnya apakah memang itu bisa diterima secara keilmuan atau tidak ya karena kan kalau dokter itu kan berhubungan dengan sesuatu yang menurut kita kan biasanya pasti ya kok sesuatu yang pasti itu masih berbeda pendapat apakah perbedaan pendapat dalam dunia kedokteran itu juga bisa dikatakan bisa diterima kecuali begitu ya itu makin dokter terima kasih banyak ya yang ilmu kelautan benar sekali apalagi dua per tiga dunia adalah air air laut terutama bagaimanapun air laut adalah sumber mineral juga ya termasuk tempat habitatnya ikan-ikan untuk kita konsumsi sebagai sumber protein jadi memang benar regulasi dipegang oleh stakeholder pemerintah nah kita sebagai masyarakat bagaimana kalau kita minimal kalau saya lakukan hal yang terkecil minimal lingkungan kalau bisa RT RT kita jadi potensikan uman kalau kita khawatir dengan limbah air laut yang bisa meracunin atau memapar tubuh kita keluarga kita bagaimana kalau sumber ikannya kita lakukan ya tamak ikan dengan kita memberikan makanan organik ada azolan untuk diberikan kepada ikan ada juga ganggang lumut atau probiotik menanam sayuran dengan pupuk organik itu bisa dilakukan sendiri karena memang kita tidak bisa memohon-mohon pembuat regulator membuat kebijakan cepat ya sudah lah kita lakukan yang terdekat saja minimal jadi duta perbaikan di RT kita begitu kalau saran saya selagi kita belum berada di putuk pembuat regulasi memang agak sulit memang harus harus sekali contohnya ya bagaimana limbah-limbah ya dari izin amdal saja gitu jangan sampai buang ke laut gitu ya jadi itu kan kita tidak bisa bermain itu yang pertama yang kedua tentang kedokteran memang dokteran itu adalah art seni nah kita belajar semua teori ilmu dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai jenis tulang segala macam fungsi-fungsi gitu nah tergantung nanti ketika kita menegakkan kita kan ibarat detektif seorang datang dengan keluhan perut membesar perut membesar seorang wanita ini pasti sudah berpikirnya apakah ada tumor apakah hamil gitu ya apakah memang kandung kemih yang gak bisa buang air kecil apakah buang air besar yang gak ada nah kemudian kita yang dokter-dokter ini pasti akan punya asumsi-asumsi lah gitu ya jadi ada suatu peraduga-peraduga dulu lahirlah namanya differential diagnosis dan akhirnya kita sudah punya diagnostic tools-nya dari sekarang sudah canggih banget ya alatnya ada fotoronsen ada prisa laboratorium sampai nanti mensekuensi dari selnya sendiri gitu sebenarnya gak ada lagi suatu perbedaan pendapat kalau sudah ditegakkan diagnosis cuman nanti kalau diagnosis itu insyaallah sudah runut sudah harus tegak sama tidak bisa berbeda atau kalau dia yang yakin dia buat Dede differential diagnosis nah penanganannya ini yang bisa berbeda kalau saya misalnya menangani gangguan haid yang tidak datang tiga bulan opini saya karena aksis hormon bukan hanya dari rahim atau indung telur dari otak bagaimana otak ditenangkan jangan-jangan nih orang depresi sedang cemas sedang ansietas gitu ya nah nanti saya ikutin dulu sebulan depan dengan memperbaiki pola hidupnya program detoksifikasi dengan puasa eh ternyata siklus saatnya normal lagi tapi ada yang langsung memberikan terapi medisinal konvensional hormon sintetik nah ini beda di lapangan berbeda tapi apakah tadi memberikan hormon sintetik salah tidak juga nah jadi memang sulit gitu memang dokter-dokter ini karena memang kami keluar dari konvensional medisin sehingga dokter-dokter yang menerapi dengan naturopatik komplementer atau integratif itu adalah dokter-dokter yang barangkali mencoba untuk keluar dari jalur yang sudah pernah dia alami jadi ya demikian yang bisa saya sharing tentang memang benar kalau penegakan diagnosis mungkin bisa sama tapi penanganannya bisa berbeda baik dok mohon izin mungkin satu satu pertanyaan lagi boleh dok ya ini dari saya Izet dari Bogor mohon izin bertanya bagaimana kedokteran Islam modern memandang terapi akupuntur yang mana yang saya tahu dan saya alami akupuntur akan menerapi sarap-sarap tertentu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dalam penyakit dalam seperti emak jantung sampai kemudian sampai penyakit kemandulan bagaimana kita menyekapi hal ini ya baik jadi kita mengenal sekarang namanya di Indonesia sudah ada direktorat tradisional komplementer ada akupuntur ada yoga meditasi ada biofeedback ada bekam gitu ya ada terapi suara gitu apapun namanya komplementer silahkan saja tapi pilihlah yang tidak menyalahin akhidah akupuntur insya Allah tidak menyalahin akhidah tidak ada ritual-ritual tertentu yang harus kita ikuti karena apa akupunturkan menyentuh suatu sentinel-sentinel syarap ada titik-titik tertentu yang sudah dipelajari tentunya dari Transmur Janis Medizin si akarnya jadi tubuh itu sebenarnya sebelum yang di dalam itu berfungsi kecuali ya organ yang otomatis voluntir kayak jantung dan baru-baru pasti berfungsi contoh hormon saja hormon dan sistem imun seorang manusia itu tidak akan lepas namanya dengan sistem syaraf karena dengan syaraf menghantarkan pesan pesan ya jadi otak itu adalah sistem syaraf pusat jadi kalau misalnya saya menerima suatu sensasi pendengaran saya disuruh jalan kesana gitu maka otak akan memberitakan organ motorik kaki saya untuk melangkah gitu ya melalui apa otak sampai ke kaki syaraf jadi sama ketika ditusuk titik aku pun tertentu ingin mengaktifkan apa pertama hormonal yang kedua ada tiga organ yang berjalan beriringan pertama syaraf kedua pemudara yang ketiga kelenjar ketah bening secara otomatis pasti sesuatu yang ditusuk dibanguni nih ayo kamu aktif di trigger gitu aktifasi sistem syarafnya sistem kelenjar ketah beningnya yang membawa sistem imun dan sistem perdarahan sirkulasi membawa oksigen dan nutrisi jadi yakin sesuatu jangan kan cuma akupunktur ya refleksi saja saya yakin pencet saja sesuatu titik-titik tertentu sentinel mengaktifkan tiga komponen terjadi boleh saja jangan kan itu massage massage tau ya pijat gitu itu cuma terapi shower mandi juga termasuk terapi jadi terapi apalagi suara banyak ada orang yang suaranya miksiklasi kenapa gak suara menutup Al-Quran atau tilawah Al-Quran nah jadi apapun yang menginfluens tubuh dari luar apakah permukaan kulit panca indera mata telinga lidah ya makanan hirupan aroma terapi yang wangi-wangian yang disukai Rasulullah itu adalah bagaimana mengenhance bagaimana sistem tubuh kembali sesuai dengan koridor yang namanya keseimbangan jadi akupunktur adalah satu di antara ratusan stimulasi terapi komplementer yang bisa kita lakukan namun ingat jangan ikut-ikutan terapi yang mengerus akibat demikian saran dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati